Halo guys, welcome back to my channel Jadi, di video kali ini Gue bakal pergi ke Pura Mangkung Negaran ya guys Yang terletak di Solo Jadi, mungkin sebagian kalian sudah tau Kalo Pura Mangkung Negaran ini adalah Tempat dimana diselenggarakannya Pernikahan anak presiden kayak sang Pangarep ya guys Tetapi selain itu juga Tempat ini mempunyai history yang sangat kaya Dan pokoknya di dalamnya itu keren-keren guys Jadi, di video kali ini gue bakal mau menunjukkan kalian ya Tour visit saya, pengalaman saya Pergi ke Pura Mangkung Negaran ya guys Di video kali ini gue gak bakal banyak bicara Lebih banyak tour guide-nya lebih bicara Karena dia lebih paham ya guys Jadi, gak usah lama-lama lagi, let's go guys Di Surakarta itu ada dua kerajaan Yang satunya Keraton Surakarta, satunya Pura ini Dan secara hiraki Mangkung Negaran ini jangan dipanggil Keraton ya Tapi, melainkan Kadipaten Secara level atau hiraki di bawah yang namanya sebuah Keraton Makanya Raja Disney gak bisa dipanggil Sultan atau Sunan Melainkan Pangeran Adipan Dan dua lainnya dari empat tersebut itu yang di Jogja Keraton, Yogyakarta bawahnya ada Puro Pakwalaman Nah, dari kenapa pecah tersebut? Karena dulu tentu yang namanya keluarga kerajaan Pasti ada konflik intitik juga Jamannya kolonialisme masuk juga Dibumbui itu juga dan Konflik yang sebagaimana yang lainnya Kemudian, semenjak kemerdekaan Indonesia 1945 Sebenarnya Solo itu menjadi bagian dari daerah istimewa Surakarta Atau Special Region Cuma sejarahnya terjadi gerakan Aniswa Praja Kami mengerakkan gelar tersebut dan join kepada pemerintahan Government Nah, untuk semua wilayah yang dikuasai Mangkunegaran Aset, power sekarang milik kepada pemerintahan Dan hanya misalkan Pura ini dengan budaya-budaya nya saja Nah, ini adalah bangunan pertama namanya Pendopo Ageng Fungsinya adalah tentu untuk menggeladu pacar adat Penderimaan tamu atau Royal Guest Gambelan Performing Latihan Tari Perayaan Tari Dan sebagaimana yang lainnya Ya, latihan tari masih Every Wednesday Rabu di sini diselenggarakan Beserta gambelan performing yang pakai yang gambelan ini Karena tiga instrumen ini berbeda-beda Sebelah sini digunakan setiap satu Sebelah tengah itu yang digunakan setiap pacar adat Dan usiannya lebih dari buru orang ke negara ini Tidak bisa tahu Ini semua konstruksinya dari Kayi Jati Atap sirap Kayi Jati Pila-pila ini Kayi Jati semuanya Ini nanti kita berhubungur sampai ke ruang makan Ruang pengumuran Koto-koto keluarga dan lain-lain Padahal yang ada yang menjaga itu Atau strata, kasta kehidupan zaman dulu Yang paling bawah rakyat biasa Kedua keluarga kerajaan raja Dan ketika nanti dalam lebih tinggi lagi sedikit Itu untuk dewanya Ya, betul sekali Karena beliau raja muda 26 tahun Sekarang masih single Jadi favorit kalangan mbak-mbak biasanya 26 tahun beliau menjabat dari dua-dua Sekarang baru satu tahun sampai temunya akhir-akhirnya beliau Mangku Negoro 10 titelnya Atau gelar lengkapnya beliau adalah Kanjen Gusti, Pangeran, Adipati, Aryo, Mangku Negoro 10 Kanjen Gusti, Pangeran, Adipati, Aryo, Mangku Negoro Semua ini adalah kamarnya Sampai sekarang digunakan Tapi enggak Tapi enggak semua tinggal di sini Kita juga enggak bisa masuk sampai ke dalam Karena mungkin tuntutan bisnis Pekerjaan yang mengharuskan keluarga kerajaan keluar Tapi kalau mereka mendekati hari Upacara adat Bakal balik semua dan menipati semuanya Kemudian kita jalannya ke sana Mari Ini ada sekat-sekat juga Ini untuk menjaga aktivasi kamar Karena itu ada belakangnya ada pintu besar Itu langsung kamar Nah kita kesini dulu Nah itulah salah satu contoh dari yang namanya Offring Kayak di Bali ya Kayak Hindu Bali gitu Karena kejauhan itu dulu lahir dari Jamannya Hindu-Buddhist Bahkan sebelum muslim Kemudian ini foto dari aja yang sekarang Ini waktu kulit Dipajarnya tuh Ini waktu kulit Ini waktu kecil Ini kakaknya Gosi Surah Jadi dia anak keberapa? Dua Cuma dua anak doang Ini kakak adik Pernyapati Moyoso digunakan untuk keperluan juga Menerima tamu Makan siang makan malam Pertemuan keperluan dan lain-lain Dan ketika digunakan Ini diutup untuk kemudian biasanya Tamu VIP lah ya Tentunya Kehormatan atau undangan lah Kalau mas-mas ini Mbak-bak ini bukan tamu kehormatan Tapi tamu Pariwisata Sambil jalan Sambil jalan mari masuk Sambil rakyat jelas Nah kemudian ini dengan konstruksi bangunan dengan teknik pasak ya Yang dibangun tanpa menggunakan paku Jadi ini tekniknya diubagi dimasukkan dan tidak membutuhkan piang peniaga yang ditangat Pakai itu yang kayak puzzle gitu gak sih Betul Mirip lah Mirip Nanti kita bisa masuk ke rumah makan itu sebelah sana Pipe suasana apa yang ada di ruang-ruang keluarga kerajaan Mereka udah makan mas? Wah kalau itu kurang tahu sedulnya Oh tapi kalau jam 12 berarti ditutup dong? Tidak setiap hari ini digunakan Oh enggak setiap hari Oh oke oke Kemudian dapurnya belakang ruangannya tergolong kecil makanya kami beri atap kaca Selain fitur keamanan itu biar kita terus siapa yang makan ya banyak Bukan-bukan itu agar ruang-ruang lebih luas bercahaya tentunya Kemudian itu juga sebenarnya menggunakan para klien Jadi kalau mau clean up itu bisa tahu siapa yang tidak lebih spiringnya Jadi tanpa lihat satu-satu tamunya Dengan tema Bali dua lukisan dari Bali Dari kayu yang dipotong secara vertikal Serta pahatan Gading Gajah Oh Gading Gajah Oh ini dipahat semua ya? Cerita tentang Arjuna Wiwaha Bagian dari Mahabarakat Cerita ini kalau gak salah ini cerita agama Hindu ya? Arjuna mas Bukan Perjuangan Arjuna Kira-kira keren banget Ini juga ada kaca Patrika Ini ada maknanya lho kak Apa tuh? Udah pernah makan tumpang? Ya Nah ini simbol tumpang itu bagian tradisi dari orang Jawa Ketika biasa ada orang yang bancaan Orang-orang tahun Itu pasti makan tumpang Tapi dalam hal ini dah orang Jawa bermain gambelan Karawitan dengan sinden juga penyanyi melinggari tumpang tersebut Oh jadi yang boleh tumpang Tumpang Betul sekali Terus ini kayak karpetnya gitu ya? Betul sekali Jadi di setiap pertemuan pasti ada perpisahan Kita telah selesai disini Saya ucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya Terima kasih Sangat berkesan hari ini Terima kasih Mohon maaf bila ada salah kata dari saya yang berlaku By the way Ya? Memang gimana ya? Oh duluan tadi Duluan ya? Untuk Surabaya itu bisa Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Hati-hati jalan semuanya Semoga sukses untuk kakak-kakak sekalian Bye-bye Bye-bye Youtube-nya apa mas?